ya semuanya kita ketemu lagi ya kali ini kita mau ganti LCD dari Vivo Y12 ini ya ini tampilannya seperti ini jadi kalau temen-temen yang HPnya tampil penampilan seperti demikian kayak gini ya itu hampir dapat pastikan 99,9999% harus diganti LCD nya ya Jadi kalau sudah begini ini memang harus ganti LCD jadi ya mau nggak mau jadi kita harus buka ya Oke ini sambil kita buka-buka dulu sedikit buka temen-temen yang baru saja bergabung yang belum subscribe silahkan di tekan tombol subscribe nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya ini adalah salah satu proses untuk mengganti LCD jadi kalau teman-teman pengen ganti LCD sendiri itu saran saya bawa HPnya ke tempat spare part jualnya ya kalau bukan online ya kalau pun online juga sudah tidak pernah kita share gimana triknya supaya kita bisa retur jika ininya bermasalah jika LCD yang kita beli itu bermasalah Oke jadi yang pertama itu silahkan dibuka ininya sebelum dibawa ke toko ya sebelum dibawa ke toko atau mau nyoba LCD yang itu yang kita beli online misalnya yang kita beli LCD online itu udah dateng itu kita buka ini dulu dan jangan lupa di video kan supaya kita nanti bisa komplain ketika LCD yang kita beli tadi bermasalah itu jika online ya tapi kalau offline ya langsung minta tukar di tempat kita beli LCD nya biasanya sih seperti itu kalau ini ya kalau untuk orang-orang yang mau pasang di LCD tapi kalau seperti tucer atau counter-counter itu udah ada perjanjian antara sales dan counternya sendiri dengan syarat segel belum rusak itu dikasih waktu kurang nanti tiga minggu kalau di saya ya kalau saya waktu tiga minggu segel belum rusak itu masih bisa diganti unit atau tiga garansikan untuk lcd-nya ya oke baterai jangan lupa dilepas dulu setelah dilepas ini kita angkat ini soket lcd yang sebelah sini ini untuk vivo y12 ya untuk vivo y12 y15 y17 itu cuma pakai satu soket ya jadi temen-temen yang mau nyoba lcd-nya itu enak cuma satu soket kerja saja jadi kita enggak perlu pakai soket toskit Oke kita lanjutkan lagi ya karena barusan kita ketemu user ini kita coba lcd-nya yang baru jadi untuk teman-teman yang perlu diingat itu lcd-nya apa jenengi segelnya ini jangan sampai cacat ya segel yang ada di sini biasanya satu segel ada yang dua segel kalau live future itu dua segel biasanya ya oke ini seperti ini jadi soketnya langsung kita colokkan ke tempatnya ini ya langsung kita coba jadi kurang lebih caranya ya cuma nyalakan soket kan seperti biasa ya Nah penting bunyi mak ceklek kita coba kemudian kita nyalakan oke sudah nyala yang yang perlu di perhatikan itu ada cacat nggak digambarnya ya kalau ini dilihat secara fisik ini enggak ada cacat sama sekali tapi belum tahu nanti nyalanya bagaimana yang kedua selain gambarnya yang diperhatikan itu nanti sentuhnya kita coba jadi sentuhnya itu harus benar-benar normal jangan sampai ada masalah atau sedikit kadang-kadang ada sebagian yang nggak bisa disentuh atau apa nggak berfungsi sentuhnya itu ya itu kita bisa langsung minta ganti atau kita retur jadi untuk teman-teman yang yang beli online itu jangan sampai videonya kepotong nanti untuk komplain ya jika ada yang bermasalah atau apa di salah satu titik screennya itu enggak enggak berfungsi atau gimana silahkan komplain ke penjualnya biasanya selagi ini masih aman itu bisa di retur ya Oke ini kita tunggu loadingnya Oke ternyata di sini ada sandinya ya kita kalau sadi biasanya kalau saya pribadi itu masuk ke darurat kita coba disini kan lebih enak ya kalau teman-teman di HP sendiri itu saran saya buka aplikasi tekan dan tahan aplikasi kemudian kita goyang-goyang aplikasinya supaya biar kelihatan kalau misalnya ada yang bermasalah jadi contohnya seperti ini ya yang ini kayak playstore ini kita goyang-goyang di bagian mana nanti kalau ada yang enggak berfungsi tesnya pasti dia akan lepas sendirinya seperti itu tuh kalau untuk ya enggak dikunci karena ini punya user jadi dikunci kita enggak tahu kuncinya ya ini kita anggap aman aja lah ini kayak seperti ini kan amannya kok bisa terjaringan kok nggak bisa okelah jadi ini lanjut kita pemasangan ya untuk tahap tes atau uji cobanya ini sudah kita anggap oke clear kita matikan dulu ah hangel ya tombolnya matikan daya oke jangan buru-buru dilepas ya jangan buru dilepas SD nya yang dilepas yang ini dulu baterai biar kita saya yakin kalau semua arus kelistrikanya itu bener-bener putus semua ya jadi nggak ada yang bermasalah nanti ketika kita cabut soket SD ini untuk nyabutnya juga harus pelan-pelan jangan sampai kakinya ketinggalan di sana ya biasanya ada kasus itu yang ininya brodol soketnya SD ini oke lanjut kita buka LCD yang lama ini kita lepas dulu kita tarik seperti ini ininya nah kita tarik yang warna hijau ini ya ini jangan lupa dilepaskan dulu supaya enggak bermasalah nanti ketika kita tarik ini kalau saya ini taruh di sini biar enak tapi setiap orang itu memiliki trik yang berbeda-beda tergantung triknya masing-masing ini fleksibel SD yang akan kita lepas oke dan sini kita pakai header ya pakai pengering rambut selamat menikmati 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 kalau kenceng-kenceng itu nanti ini kadang ada percak putih di LCD nya ya kayak ada gimana gitu kurang enak jadi jangan kenceng-kenceng yang penting mepet aja yang penting waktu kita di framenya tadi dibersihkan maksimal itu nanti hasilnya juga presisinya tidak perlu kenceng-kenceng tapi yang penting banyak aja jadi biar nggak ngembang oke lah jadi mungkin cukup usia dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila ada salah kata jangan lupa terus berikut kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye